Halo Traplor, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini gue bakal bahas drama guys Drama, Mendang Mending, Ayaka, Ryo Tesley, dan si Ganyu guys ya Disini banyak banget lagi rame di Pandom Pensin, di Facebook guys Keluar meme-meme, banding-bandingin Ayaka, dan si Ryo guys terutama Mana DPS terbaik, nah kita bakal bahas di video ini guys Let's go mamang Oke guys, kita bakal bahas drama Ayaka, Ryo, dan Ganyu ya guys ya Memperebutkan DPS terbaik ya guys ya Menurut gue pribadi ini 3 karakter bagus guys Ada kekurangannya, ada kelebihannya masing-masing Cuman si Ryo ini kan karakter baru nih, jadi belum keliatan nih metanya Jadi kalau misalkan kalian berharap Ryo bisa nge-powerclip Ayaka Jangan harap guys Di game Hoyoveris itu gak ada kata powerclip Selagi, nih syaratnya Si Ayaka ini gak akan kena powerclip Selagi Ayakanya masih laku di banner gacha Kalau masih banyak player yang gacha, karakter dari Hoyoveris itu gak akan di-powerclip guys Soalnya karakter itu berarti masih menghasilkan cuan Kalau misalkan karakternya masih menghasilkan cuan, ya dijual terus sampai gak menghasilkan cuan guys Soalnya saat kalau buat karakter baru si Mi Hoyoveris harus nge-modal lagi Hoyoveris aktornya nge-modal lagi Terus semuanya nge-modal lah, desain karakter nge-modal lagi Gimana caranya semua karakter ini laku Tujuan Mi Hoyoveris itu guys Nah kalian debat masalah drama damage Mi Hoyoveris itu makin untung Soalnya karakternya bakal diomongin terus Yang untung tuh tetep Mi Hoyoveris Kalian yang justru bakal bangkrut Bangkrutnya satu Kalian itu bakal kena garam dari semua tiga karakter ini Soalnya pengen nunjukin mana damage yang paling sakit Mau pandomnya sama fans-fansnya ini pasti bakal nunjukin sokes-sokesnya nih Nanti banyak player yang tergaram Ujung-ujungnya gacha Kalau kena marketing sama yang sokes-sokes Padahal kalian tuh sebenernya gacha karakter kesukaan kalian aja guys Mau Ganyu, mau Rio, mau Ayaka Bebas kalian mau gacha karakter siapapun sebenernya Jangan terkena marketing-marketing Soalnya mereka ini gak kasih makan sama kalian guys Kalau dibelai-belain sampe mampus juga Tetep kalian yang bakal ngasih makan buat mereka buat top up Kalau untuk player F2P sama pemula Kalian fokus aja dulu di karakter-karakter buat spiral abis Biar kalian bisa gajian Soalnya cari Primojem di eksplorasi kan gak gampang ya Top up juga kalian mahal disini Udah naik harga top up disini 300 Primojem juga udah 81 ribu Kalau pengen 600 Primojem kalian harus top up Hampir 150 ribu Kalau kalian bisa lulus spiral abis Kalian gak usah top up Dapet 600 Primojem Jadi kalian mending fokus disitu aja Abisin energinya buat mikirin Gimana spiral bisa purstar Nah player Sepuh juga jangan Ngerusu malah ngebela-belain karakter Waipu dan Husbunya Harusnya kalian kasih edukasi buat player-player Sepuh ya Yang baru main Nah karakter ini kelebihannya disini Kekurangan disini Bukan mengasih penilaian yang subjektif guys Harus objektif coy Nah jadi gitu aja guys ya Untuk masalah drama Ayaka Kalau kalian mau ngomongin demeng ya Unlock dulu ini nih Konselasi Konselasi unlockin dulu nih Senjata R5 ini R5 ini senjata kalau mau ngomongin masalah demeng Kalau mau debat masalah demeng Aduin C6 nya Kalau masih F2P C0 Terus Gacha mendang-mending lah Udah lah jangan ngomongin masalah demeng Kalau misalkan akun kalian udah kayak gini nih R5 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 baru ngomongin masalah demeng Kalau kalian misalkan masih C0 Mau gimana ngomongin masalah demeng Potensinya juga belum keluar Kan yang potensinya keluar karakter itu Kalau harus di unlock dulu ke C6 sama R5 Baru ini potensi maksimal Kalau kalian masih ngomongin F2P Gak usah ngomongin masalah demeng Asli Perdebatan yang sia-sia lu Kalau mau ngomong sama Weller Diktawain cok Jadi mending kalian fokus F2P Yang penting gimana caranya Gacha dapet pitir rendah Menang wrap up Bansos jalan terus Waipu dapet Have fun Udah gitu aja guys Saran gue ya Buat yang Masih ngedrama-drama Masalah Ayaka sama Rio Tesley Pesan-pesan gue kayak gitu aja Gue mah gak ada bela karakter manapun Gue mah netral Kalau dari suka karakter Gue tetep mau me ya guys ya Kalau gue pribadi Kalau kalian kan punya selera masing-masing Jadi gachalah Sesuai yang kalian inginkan guys Kalau kalian suka Ayaka Gacha Ayaka Kalau suka Ganyu Ganya Ganyu Kalau suka Rio Gacha Rio Nah jadi gitu aja guys ya Untuk videonya semoga bisa Menenangkan drama ini guys Jadi Berhentilah Mendrama Fokus Menguli guys See you next time I miss you See you next time Love you